Intro Main gacor di Liverpool Kaimin Kelleher ungkap ujangan dari Alisson dan Andriant Menjaga gawang muda Liverpool, Kaimin Kelleher mengungkapkan pesan-pesan dari dua rekan yang sesama keeper jelang laga melawan Ayak Amsterdam, Rabu 2 Desember 2020 di Nihari Waktu Indonesia Barat Dalam laga ini, Kelleher melakukan empat penyelamatan untuk menjaga gawangnya tetap clean seat, termasuk satu penyelamatan gemilang ketika menapis undulan kelas Jan Huntelar Kelleher pun menjadi keeper Liverpool kedua yang mencatatkan clean seat dalam partai debutnya di Petas Liga Champion Setelah Chris Crickland melakukannya pada laga melawan Galatasaray 2002 silam Dalam laga ini, Jordan Klopp lebih memilih untuk memainkan kelehan ketimbang antrian untuk menggantikan Alison Packer yang mengalami cedera hamstring Saya tidak melihat Ali kemarin, karena saya pikir dia sudah pergi, tapi saya mendapat pesan-sepuluh pertandingan hanya untuk memberi tahu saya semoga berhasil Jard Kelleher di laman resmi klub Andrian memberikan dukungan yang sangat bagus, dia memberi tahu saya, saya bersama anda 100% dan mendukung anda apapun yang terjadi Bisa mendapatkan dukungan itu darinya benar-benar merubahkan kebaikan dia, tambahnya Alison tampaknya masih belum bisa dimainkan kalah Liverpool menjamu Wolverhampton pada akhir pekan mendatang Artinya, klub kemungkinan akan kembali memberi kepercayaan kepada Galatasar Hanya itu yang bisa saya lakukan, ketika saya mendapatkan keselamatan, saya hanya perlu mengambilnya, tutur Kalher Saya rasa saya telah melakukannya dengan baik malam ini, jadi semoga saya bisa terus maju dan jika saya mendapat kesempatan lain, maka ambillah lagi, tegasnya Rio Ferdinand Puji Habis-habisan Georgina Wilnaldo Gelanda Liverpool, Georgina Wilnaldo dapat pujian dari pandir sepak bola Inggris, Rio Ferdinand Wilnaldo dipuji karena bisa memainkan banyak peran di lini tengah Wilnaldo memainkan peran kunci saat Liverpool menang atas Ayakam Stedang, Rabu 2 Desember 2020 di Nihariwak Indonesia Barat Pada match day kelima grup D Liga Champion itu, The Reds menang skor 1-0 Hasil itu sangat penting bagi Liverpool, sebab pasukan Jordan Klopp mampu memastikan lolos ke babak 16 besar Bukan hanya lolos, Liverpool juga menyandang status sebagai juara grup D Wilnaldo memang bukan mencetak gol penentu kemenangan Liverpool Curtis Jones yang mencetak gol tunggal Liverpool pada laga di Anfield Namun, Wilnaldo tetap dianggap punya peran yang penting Bersama Curtis Jones dan Jordan Henderson, Wilnaldo menjadi mesin di lini tengah Liverpool Pemain 30 tahun itu, bermain secara kolektif dan membantu Liverpool saat dalam posisi menyerang maupun bertahan Saya harus jujur, saya menyukai pemain ini Buka Ferdinand kepada BT Support dikutip dari Mirror Wilnaldo adalah pemain yang tidak mementikan dirinya sendiri Pemain yang cerdas, pemain yang acap tidak terlihat karena dia bermain di setiap posisi di lini tengah, katanya Ferdinand menyebut, fleksibilitas telah menjadi nilai lebih bagi Wilnaldo Dia memainkan perang yang berada di antara Liverpool dan timnas Belanda Di Belanda, dia bermain sebagai nomor 10 dan lebih bertahan di Liverpool, kata Ferdinand Pemain dengan gaya Wilnaldo, kata Ferdinand Mungkin tidak cukup populer di kalangan fans, sebab dia tidak cukup menonjol di lapangan Dia tak mencetak banyak gol, juga tidak dominan saat bertahan Wilnaldo adalah pemain yang dibutuhkan tim Pemain yang mungkin tidak terlalu dihargai supporter Karena di lapangan anda tahu banyak pekerjaan yang dilakukan Tetapi, dia pemain yang berharga, kata Ferdinand Wilnaldo telah menjadi pemain kunci Liverpool sejak 2016 lalu Perannya di lini tengah sangat sentral Hal itu tampak dari jumlah laga yang dimainkan Wilnaldo di Liverpool Tak pernah dibawa 30 laga per musib Curtis Jones Jelajah lawan milik Liverpool Curtis Jones Menjadi bintang saat Liverpool berjumpa Ayah Amsterdam pada Mekside kelima grup De Liga Champion Pemain 19 tahun itu memastikan The Reds menang Liverpool menang atas Ayah Amsterdam dengan skor 1-0 pada laga di Anfield Satu-satunya gol tim rajikan Jordan Klopp itu dicetak Curtis Jones pada menit ke-58 Menerima umpan Nico Williams Jordan Klopp Hilangkan banyak pemain kunci di laga melawan Ayah Di lini tengah Thiago Alcantara Maybe Keita dan James Milner Harus absen Lalu, ada Fabinho yang digeser sebagai back tengah Klopp kemudian mempercayai Curtis Jones untuk bermain sejak menit awal Bagi jebolan Akademi Liverpool itu Ini adalah kali ke-4 Klopp memainkannya di Liga Champions musim 2021 Curtis Jones selalu tampil api di tim utama Tetapi kali ini, dia tampil spesial Tentu saja, gol yang dicetak pemain 19 tahun itu memberi nilai lebih Namun, ada yang tidak kalah penting dari golnya Mari kita tengok area yang dijelajahi Curtis Jones Sepanjang laga, hat map yang diri sekuaga Menunjukkan bahwa Curtis Jones menjelajah di hampir semua area lapangan Dia berada di kotak penalti sendiri dan lawan Curtis Jones menjadi pemain yang paling sering melakukan area duel di laga Liverpool versus Ayah Yakni 5 kali Curtis Jones menjadi pemain yang paling sering mengancam kawang Ayah Dengan 4 shot yang dilepaskannya Ucap Jordan Klopp di situs resmi Liverpool Saya tidak memiliki posisi terbaik di stadion Untuk melihat gol itu dengan tepat Ada banyak pemain ayat di antara saya dan gol tercipta Tetapi, saya melihat ketika bola masuk jaring Kata Curtis Jones Bagi Curtis Jones, golnya di laga ini menjadi momen istimewa Pasalnya, ini merupakan gol pertamanya untuk Liverpool di Liga Champions Tak cuma itu, dengan usia 19 tahun 306 hari Dia menjadi pencetak gol termudah ketiga Liverpool di ajak itu setelah tren Alexander Alnoud dan David Ancott Charles sendiri memang tampil istimewa di laga itu Tak hanya menjadi pencetak gol tunggal Dia juga mencatatkan tembakan terbanyak di pertandingan itu sebanyak 4 kali Dan melepas tembakan ke gawang terbanyak 2 kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!